Jabatan tidak lama, paling lama cuma dua periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK, betul? Manfaatkan jabatan yang dua periode 10 tahun itu untuk menolong pesantren, menolong masjid, menolong basnas, potong zakat, langsung zakat potong atas, karyawan, pegawai, ASN, BMS, A... Entah apa lagi. Nanti sampai masanya, jabatan tidak ada, orang tak menyambut dengan tolak Al-Badru Alayna, umbul-umbul sudah tidak ada, tapi kenangan baik akan dikenang masyarakat. Itu masjid kami, ditolong Pak Bupati, itu pesantren kami, ditolong Pak Wakil Bupati, itu badan amil zakat nasional, dipolong oleh keputusan sekda, itu ada orang anak yatim, fakir, miskin, duafa, janda-janda tua. Yang tua-tua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Laki dilarikan orang. Alhamdulillah. Innalillah. Semua yang hadir ini, menghadiri majlis zikir, maka hatinya mesti diniatkan lillahi ta'ala. Majlis kita ini di dalam masjid, selama kita dalam masjid ini bernilai ikhtikab, kita semua niatkan nawaitul ikhtikab di hadal masjid lillahi ta'ala. Maka kita jaga adab-adab kita, kita berada di tengah para alim ulama, kita didoakan oleh para malaikat, dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluar kita dari masjid ini, diampunkan dosa-dosa kita. Ditolong Allah kita melunasi hutang-hutang kita. Makin kuat ambilnya ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Salallahu alaihi wa sallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habibi salam alaika Salawatullah alaika Salallahu ala nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Berapa rukun Islam Berapa rukun iman Yang mau kita bahas Petang ini namanya Rukun negeri Negeri kita ini Bisa rukun Bisa aman Bisa damai Bisa tentram Bisa senang Bisa tenang Bisa kenyang Bisa lenang Kalau yang lima ini Menjadi baik Lima nilai yang disampaikan Ustadz Abdul Somad Yang berdesak-desakan Yang kepanasan Harap tenang Selesai yang lima ini Tamatlah kajian kita InsyaAllah Siap? Siap Janji Jangan ada dusta Di antara kita Rukun negeri yang pertama Kalau mau merangin ini tetap baik Maka yang pertama adalah Ilmu ulama Mengikutnya ilmu para Kita tidak ikut survei Kita tidak ikut pakar Yang kita ikut adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apakah Nabi masih ada di tengah kita? Pewarisnya ada Al-ulama Warasatul Beruntung orang merangin Ada ulama-ulama tua Belajar dari para ulama Di masjidil Arab Di kota Makkah Al-Mukarramah Di antaranya adalah Kiai Haji Abdus Sattar Sudah mudahan panjang umur Sehat badan Di Makkah ada Ulama besar Ahli Hadis Doktor dari Al-Azhar Sayyid Muhammad Alawi Bin Abbas Al-Asani Al-Maliki Muridnya ada di merangin ini Mudah-mudahan panjang umur Ada ulama besar di Jawa Kiai Haji Maimun Zubir Tiap tahun ke Makkah Meninggal di Maklah Muridnya juga ada di merangin ini Kiai-kiai kita Mudah-mudahan ilmu mereka Barokah sampai ke kita InsyaAllah Universitas tertua di Mesir Al-Azhar Cairo Lebih seribu tahun Alumni-alumninya Kakak kelas saya Senior saya Doktor Sayyid Ambiya Ada sampai hari ini Ustadz Doktor Johnny Ketua Majelis Ulama Indonesia Masih sehat Walafiat Muda Tambah muda pula saya tengok sekarang Yang tak saya sebutkan Bukan saya tak ingat Tapi saya lupa Yang tak saya sebutkan Ulama-ulama Kiai-kiai Tuan-tuan guru Buya-buya Mohon maafkan Abdul Somad Yang fakir Yang kurang ilmu Yang kurang pengetahuan Tapi saya datang kemerangin Niatnya bukan mengajar Tapi belajar Dari tawabuknya guru-guru kita Mereka mau datang Kemari Mereka datang Bukan mau mengambil ilmu Abdul Somad Tak ada apa-apanya Abdul Somad Mereka cuma mau datang Memberikan semangat Menrobot kerinduan Ini di bulan syawal Mereka mau bersilat ura'im Andai saya tua nanti Belum tentu saya mau datang Kalau ada penceramah yang muda Betul? Betul pula katanya Mereka tidak menganggap Yang datang ini guru Mereka menganggap Yang datang ini adalah Anak kami Abdul Somad Mereka menganggap Yang datang ini adalah Ustadz dari jamaah kami Abdul Somad Uda-udaan selatu rahim Yang baik ini Diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala Selama ulama masih ada di merangin Insya Allah Merangin ini tetap aman Damai Sampai hari kiamat Insya Allah Allah tidak mencabut ilmu Seperti mencabut pokok kayu Bagaimana Allah mencabut ilmu Ulama meninggal dunia Kalau pejabat meninggal Belum meninggal Penggantinya sudah siap Kalau direktur perusahaan Belum meninggal Penggantinya sudah siap Tapi ulama Meninggal puluhan tahun Belum tentu ada penggantinya Nantinya Bapak ibu siap Memasukkan anak ke pesantren Alhamdulillah Ada sebagian orang tak mau Saya tak mau anak Saya sekolah pesantren Nanti kurus Pencemusan somat Wakapkan anakmu Satu menjadi ulama Satu menjadi polisi Silahkan Satu menjadi tentara Silahkan Satu menjadi wali kota Silahkan Tapi mesti ada Yang menjadi suluh Di tengah gelap Menjadi permata Terang benderang Menjadi lentera Di tengah malam Al-ulama Warosatul Habiat Banyak tempat Saya datangi Di Jambi ini Tapi diantara Yang paling beruntung Di antaranya adalah Merangin Dengan banyaknya ulama Datang ke rumah ulama Anak-anak Bawakan ke sana Begitu almarhumah Orang tua saya dulu Kalau ada ulama Dibawakan anak Dibukakan kepala Mintakan doa Mintakan nama Waktu saya lahir Dimintakan nama Dikasih nama Solah Solah Namu ikan Gantilah Ganti nama yang baru Abdus Somat Disebut orang Tiap malam Jumat Kulhuallahu ahad Allah As-Somat Itu Allah Sedangkan ini Hamba Allah Abdus Somat Hamba Allah Nama yang paling bagus adalah Nama Yang dinisbatkan Kepada Allah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Ghafur Kihaji Abdus Sattar Abdus Somat Sedangkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dekatkan anak Dengan ulama Sehingga nanti ketika Anak bertanya Mak Mak Nama aku ini dari mana Nama kau Itu dulu Ku mintakan Kepada ulama Maka dia punya Hubungan dengan ulama Ini gambarku Sama siapa Mak Ini gambar kau Dengan ulama Gambar saya dengan ulama Saya cetak besar Mak saya mendudukkan Saya dekat dengan ulama Sekarang orang tua Dipotokan anak Dengan penyanyi Dandun Dipotokan anak Dengan artis Film Hantu setan Nakanya Dia membaca Auzubillah Setan tak mau pergi Yang dari kecil Sudah dekatkan dengan setan Nama Di otak hati Dibuat-buat sendiri Nama laki Nama bini Ditambah-tambahkan Nama laki Sulaiman Nama bini Toibah Nama anak Letoi Mereka Sulaiman Ini ada ulama Yang selama ini Tak peduli dengan ulama Seperti ayam Mati Di lumbung Padi Padinya Banyak Tapi ayam Mati Jangan sampai Tidak ada yang Kenal ulama Siap membawa Anaknya Ke rumah ulama Siap meminta Doa Para ulama Siap Minta Berkah Para ulama Janji Janji Adalah hutang Insya Luar biasa Baju batik Baru Saya Ini Baju batik Baju batik Panas Luar biasa Batik bukan Sembarang batik Batik datang Dari merangin Tak ada pantun Masjid ini Sudah lengkap Kipas anginnya Lengkap Cuman Manusianya Terlalu Banyak Ini kita Berebut-rebut Oksigen Alhamdulillah Saya dekat Dari kipas angin Ini acara Mestinya Mau dibuat Di tanah lapang Tapi khawatir Hujan Akhirnya Dibuat Di masjid Ustaz kok tahu Pak saya Sudah ngasih tahu Tadi Alhamdulillah Apapun yang terjadi Selama kita Masih bisa bersama Alhamdulillah Wasyukrulillah Subhanallah Walhamdulillah Kata atuk saya Cucuku yang ini Jangan sekolah umum Cucuku lebih Empat puluh orang Ini SMP Ini SMA Ini STM Tapi cucuku yang ini Mesti sekolah agama Abdul Somad Tak boleh sekolah umum Ibtidakiyah Sanawiyah Aliyah Kuliyah S1 S2 S3 Sekolah agama Kalau umurku panjang Itu ada kebun kelapa 2 hektare Untuk makan dia Untuk sekolah dia Kalau aku panjang umur Aku menyekolahkan dia Kalau aku mati Kebun kelapa itu Yang untuk biaya sekolah dia Mati atuk saya Kebun kelapa itu Ikut mati Tapi saya tetap bisa sekolah Sampai S3 Dari mana datang Saya pun tak tahu Banyak yang pintar Banyak yang pandai Banyak yang cerdas Saya yakin dan percaya Saya selesai kuliah Karena doa atuk saya Supaya cucunya ini Sekolah agama Jadi jangan takut Menyekolahkan anak Sekolah agama Ini banyak sekarang Anak kau di mana SMP Mantap Anak kau di mana SMA Keren Anak kau di mana Pesantren Nanti makan apa Orang yang ragu Anaknya pesantren Makan apa Coba tolong diperiksa Di rumah sakit Jangan-jangan Otaknya itu Isinya lambung Di mana letak lambung Di sini Di mana letak otak Di sini Kenapa jauh Antara lambung Dengan otak Supaya otak Jangan hanya Memikirkan Siapa yang lambungnya Dekat dengan otak Udang Maka disebut Dengan otak Otak udang Yang tak ada otak Makan otak-otak Kasar kali Cakap Ustaz Abul Soman Biar masuk ke dalam otak Biar masuk ke tangkai jantung Sekolahkan anakmu Sekolah agama Ustaz Dharizal Dahlan Sekolah agama Ustaz Doktor Johnny Sekolah agama Ustaz Doktor Sain Ambiak Sekolah agama Kami sama-sama Di Mesir Pontang-panteng Tunggang-langgang Lintang-pukang Tapi pulang ke negeri ini Kami tetap hidup Kami tetap makan Kami tetap bekerja Kami tetap berdakwah Dua-duanya dapat Fi dunia hasanah Wa fil akhirati Hasanah Tapi jangan terlalu fokus Mendengar ceramah Ustaz Sampai anak pramuka itu Tak diisi kotaknya Isi-isi juga Ini sangkingkan fokusnya Oh Tengok kotak udah lewat apa belum Salatullah Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasid Abibillah Tawassalna Bibismillah Wabilhadir Rasulillah Wa kulli Mujahidin Lillah Bi ahlil Badriya Allah Mengapa Ustaz Sampai tiba-tiba Berselawat Karena waktu menengok kotak tadi Detak jantung saya Langsung tak normal Jadi kotak lewat Segeralah isi Tolong dek pramuka Kotak itu bawa ke ibu-ibu Karena mereka udah menyiapkan gelang Cincin rantai Anting semua Nah Tadi berapa janji Ustaz Somad Rukun negeri 5 Yang pertama sudah Ulama Yang kedua Adalul Umar Pemimpin yang A Senang tak bapak ibu siang ini Saya senang Bupati ada Wakil bupati ada Bapak sekda ada Kepala dinas Kepala badan Kepala kantor Yang berkepala Maupun tak ada kepala Kadang saya ceramah Di satu tempat Yang harus hormati Bapak bupati Atau yang mewakili Bapak wakil bupati Atau yang mewakili Bapak sekda Atau yang mewakili Tapi di merangin Semuanya datang Allahuakbar Mereka menghormati ulama Bukan Abdul Somad Tuan-tuan guru yang datang Mereka ikut datang Mereka muliakan Mereka sambut Mereka agungkan Karena mereka tahu Merangin tetap aman Kalau Umaroknya dekat dengan Saya yakin dan percaya Di antara beruntung Dan bertuahnya merangin Adalah Karena ulama-ulamanya Mendampingi Umarok Umarok ini kalau tidak didampingi Ulama Setannya banyak Betul? Betul Kalau Ustaz Abdul Somad Tak bisa korupsi Bukan karena dia takwa Tapi karena tak ada kesempatan Tapi para pejabat Di ujung jarinya Penanya Tanda tangannya Begitu banyak godahan Ya Allah Jagalah Umarok yang ada di merangin ini Ya Allah Amin Sehingga ketika mereka dekat dengan ulama Setan-setan itu lari Tunggang langgang Lintang pukang Dibacakan ulama Selamat mereka dari KPK InsyaAllah Amin Selamat mereka dari korupsi InsyaAllah Amin Selagi masih ada jabatan Selagi masih ada kekuasaan Pakai untuk menolong agama Allah Takbir Pakai tanda tangan untuk menolong pesantren Takbir Pakai tanda tangan untuk menolong masjid Takbir Pakai kekuasaan untuk amar ma'ruf Nahi mongkar Warung remang-remang Terangkan lampunya Kalau ada tempat judi Tangkap Kerjasama dengan Bapak Kapolres Kerjasama dengan Bapak Dandim Hai polisi Hai tentara Pistol kalian masih besi Pakai Kalau Ustaz Somad tak bisa Datang saya ke warung remang-remang Ya Ayuhal ladzina kafan Eh Somad Emang masalah buat lo Ada orang main judi Ada orang main biliar Ada orang main gaple Ada orang laga ayam Datang Abdul Somad Hai kalian Jangan main judi Eh Abdul Somad Kok ceramah di masjid ada Tapi Bapak-Bapak Polisi Kalian tak perlu ceramah Kalian tak perlu bacakan ayat Kalian ambil pistol Mainkan 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 judi kan Tak perlu kalian menggelegar Dengan suara Saya kenapa semangat Ini pengajian yang keempat ini Subuh tadi di pesantren Darul Ihsan Habis itu Kemana tadi Ustaz Ican Ustaz Ican pun lupa Aku pun lupa juga Al-Falah Masjid seribu tiang Menghitung tiangnya aja Habis waktu Ini pengajian yang keempat Dalam perjalanan panjang Rupanya pulang nanti 6 jam baru sampai ke Jambi 6 jam 7 jam ke Jambi Jadi kalau berangkat kami Jam setengah 6 Setengah 7 Setengah 8 Setengah 9 Setengah 10 Setengah 11 Pokoknya lama lah Baru sampai Kenapa Ustaz masih semangat Karena ada pejabat-pejabat Yang masih aktif Allahu Akbar Saya pernah diundang ceramah Disitu isinya pensiun-pensiun aja semua Tak ada saya semangat Bapak Ibu Kita gak perlu semangat Karena malaikal maut udah dekat Saya pernah ceramah Berapi-api menggelegar Habis ceramah Datanglah Bapak-Bapak Ustaz selamat Apa yang mesti kita lakukan Apa yang kami bisa lakukan Untuk dakwah Bagaimana cara menolong agama Allah Dia tanya Bapak masih aktif Kami udah tak kerja lagi Bawasan Banyak-banyak istighfar Dilembak Astagfirullah Rabb al-baraya Astagfirullah Min al-khaqtari Rabbi izinni ilman nafi'an Wa wafiqinni Wa wafiqinni Wa wafiqinni Jabatan tidak lama Paling lama Cuma dua priode Itu pun kalau tak ditangkap KPK Betul Manfaatkan jabatan yang dua priode Semuh tahun itu Untuk menolong pesantren Menolong masjid Menolong basnas Potong zakat Langsung zakat potong atas Karyawan Pegawai ASN BMS Nanti sampai masanya Jabatan tidak ada Orang tak menyambut Dengan tolak al-badru'alainah Umbul-umbul Sudah tidak ada Tapi kenangan baik Akan dikenang masyarakat Itu masjid kami Ditolong pak bupati Itu pesantren kami Ditolong pak wakil bupati Itu badan amil zakat nasional Dipolong oleh keputusan sekda Itu ada orang Anak yatim Fakir miskin Doafa janda-janda tua Yang tua-tua saja Kalau ibu-ibu itu Aku tengok dah mulai marah Buka dia Masya Allah Tabarakallah Kita doakan Bapak-bapak pejabat kita Yang diberikan amanah Jabatan kekuasaan Dipakainya untuk menolong Agama Allah Takbir Allah kuat kuat Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang diberikan amanah harta Pakai menolong agama Allah Ada yang diberikan amanah jabatan Pakai menolong agama Allah Ada yang diberikan amanah anak Pakai menolong agama Allah La ilaha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sama-sama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kenapa ustaz teriak takbirnya kuat? Mengusir setan-setan cara mengusir setan dengan bertakbir dengan bertahlil itu maka taklil itu suara kuat itulah mengapa azan itu kuat mana ada azan seluruh kata setan kau serius mana ada orang tahlil seluruh kata setan kau mau musir aku macam mau mati semangat saya sekarang karena saya tengok banyak anak-anak muda kalian yang hari ini anak muda SMP, SMA semester 1 20 tahun akan datang kalian lah yang akan jadi Bupati Merangin kalian yang jadi anggota legislatif kalian yang akan menjadi pelanjut kemajuan Jambi di masa akan datang InsyaAllah Allahuakbar yang pertama ulama yang kedua umara yang ketiga yang ketiga adalah syabab diantara yang ditanya nanti oleh malaikat diantara nikmat yang ditanya adalah begitu dimerangin dimerangin kalau ngambil foto pas lagi bagus di tempat lain pas saya berteriak diantara yang mau diambil ditanya nanti adalah masa muda jadi yang ketiga adalah anak muda mudah-mudahan anak muda dimerangin selamat dari narkoba selamat dari sabu-sabu selamat dari ganja selamat dari pacaran selamat dari bencong selamat dari pergaulan bebas Ya Allah anak-anak muda merangin yang pacaran di hari baik bulan baik majlis ulama majlis alim majlis ilmu berkat yang ada di masjid orang-orang soleh yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah selesai tamat kalian sampai hati ustaz kami udah pacaran 5 tahun Pak Ustaz apa? 5 tahun kau pacaran kalau ada 5 tahun pacaran tak nikah-nikah itu sama macam iklan roti dibuka dicelup dijilat gak dimakan-makan yang rugi pacaran itu laki-laki apa perempuan dibonceng sana-sini sana-sini gembong masuk angin yang ambil laki-laki apa perempuan yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan yang malu laki-laki apa perempuan yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan masih mau pacaran bodoh kalau ada perempuan mau pacaran bodoh laki-laki kalau memang kau jantan jangan bawa mawar tapi bawalah mahar Allah wakbar Allah wakbar bapak-bapak kalau kalian nanti kedatangan tamu anak muda hari Sabtu hari apa ini hari Sabtu ini nanti sore anak lajang sudah mulai datang hai beb kita jalan ya bapak mesti pakai ini kalau kau memang jantan jangan bawa mawar bawa mahar nikahi anakku dengan segenggam berlian Allah wakbar Allah wakbar nanti datang lah anak lajang ini pak saya bawa anak bapak jalan-jalan ke merangin sebentar ya jangan Ustaz Somad sudah ngasih tahu selangkah anak gadis berangkat dari rumah selangkah juga kaki kami masuk neraka jangan bawa anak gadis sebentar aja pak tidak sekali tidak tidak datang ibu dari belakang kasih lah bang kita dulu lebih parah dari itu ibu ibu musti kompak walaupun ibu dulu pernah buat dosa ibu pernah buat salah jangan masuk dalam lubang yang sama dua kali hanya keledai dungu yang mengulangi kesalahan yang sama dulu kalian pernah buat salah dulu kalian pernah pacaran dulu kalian pernah buat dosa ini Ustaz Somad ini ngomong-ngomong ceramah memangnya Ustaz dulu gak pernah pacaran tanya sama abang saya Ustaz Dr. Syed Ambia kakak kelas saya di Mesir tanya sama abang saya Ustaz Icandah Rizal Dahlan aku dulu tak ada pacaran kan tak ada kan tanya mereka berdua kami sama-sama di Mesir dari 98 sampai 2002 tanya ini orangnya asli orang merangin tanya dulu Ustaz Somad itu ada pacaran di Mesir tidak ada sama sekali 4 tahun tak ada sama sekali kenapa? tak ada yang mau mahasiswa Indonesia 2400 orang laki-laki 2100 perempuan cuma 300 persaingan ketat guys saya diuntungkan itu kan orang Indonesia siapa Ustaz? kalau sama orang Mesir orang Mesir putih mancung kita ala tak salah sebut sakit hati kita mana mau dia sama kita kalian adik-adikku tak usah kalian berpikir tentang nikah kalian sekolah aja yang betul ngapal Quran di pesantren kuliah nanti kalian tamat kalian tengok Ustaz Somad ini udah tua udah udah tua kurus hitam kering jelek pesek tapi tengoklah komen-komen di Youtube di Instagram itu apa kata mereka? Ustaz jadikan aku yang kedua jadi tak usah kalian pikirkan kalian serius aja sekolah kalian berhasil Allah ya Rabbil Alamin selamatkan anak muda merangin ya Allah saya yakin dan percaya ini masjid ramai udah mau meletup saking rampainya ini diatasnya anak-anak-anak muda semua itu tengok anak-anak muda selamatkan anak muda kami ya Allah sekarang ada anak muda otot tegap gagah pas ditanya masjid dimana di sana selamatkan dari LGBT ya Allah mereka dengan bangganya mengerek bendera LGBT di kedutaan Inggris di Jakarta menantang menantang mereka dia tahu ini negeri muslim terbesar kalau ada umat islam yang unjuk rasa mereka akan langsung mengatakan teroris radikal 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 terus menantang mereka menantang mereka menantang mereka menantang mereka sehingga terbesar Tapi kalau tsunami datang, gempa bumi datang, rumah aku kena juga, bodoh. Sekarang banyak mereka melakukan dosa dengan bangganya. Yang berzina, saya. Yang mabuk, saya. Apa urusan kamu? Memangnya kamu tinggal di negeri yang berbeda. Kalau azab Allah datang. Lata murunna bil ma'ruf. Ajak orang melakukan amar ma'ruf. Larang dari perbuatan mongkar. Jadi Abdul Somad datang. Supaya kita lebih semangat. Amar ma'ruf nahi. Subhanallah. Walhamdulillah. Walailah. Walauk. Wallahu akbar. Walauk. Walauk. Assalamualaikum Ustaz Somad. Walauk. Tolong doa Pak Ustaz. Doa berangkat haji. Doa nikah. Doa usaha bisnis. Doa anak soleh. Doa binispe hamil. Doa jumlah mau kahwin. Doa apa? Doa supaya anak saya ini berhenti pakai narkoba Pak Ustaz. Saya buka buka buku. Belum jumpa saya lagi doa. Allahumma ini a'uzubika min sabu-sabu. Tolonglah Pak Ustaz. Malu kami Pak Ustaz. Oke lah. Tunggu ya Bu ya. Tunggu ku carikan dulu. Aku tengok-tengok di handphone ya. Akhirnya setelah saya cari-cari. Dapatlah doa narkoba tadi. Ibu bapak yang mau mencatat. Tak saya suruh. Yang mau silahkan. Yang tak mau. Tak apa-apa. Nanti tinggal diulang aja rekamannya di channel. Ustaz Abdul Soman official. Subscribe, like, share, and comment. Ini dia doa narkoba. Mau mendengar doanya? Ya, dengar ya. 0813 11 44 2193. Loh apa tuh Pak Ustaz? Nomor BNN. Pak Dik-Dik pada narkotika nasional. Saya bolak-balik jalan sama BNN. Dikawal sama BNN. Saya bilang saya usah-usah dikawal-kawal. Saya ini aman insya Allah. Tak ada orang mau jahat sama saya. Tak usah dikawal. Ini Pak Ustaz orang sakau. Ini tak jelas dunia ini sama dia. Nanti ditikamnya Ustaz dari belakang. Akhirnya kami pun presentasilah. Datanglah polisi. Siapa yang pakai narkoba? Siapa yang mengedar? Siapa yang kejaduan? Kami tembak. Mati. Habis itu dipakar hukum. Berikut ini kami dengarkan. Doktor SHMH. Hukum. Bagaimana menurut Bapak? Yang pakai narkoba dihukum mati. Ditembak. Dipancung. Mati. Habis itu panggil dokter. Dokter ini agak lembut sikit. Perempuan. Bagaimana Bu dokter? Kata Bu dokter. Yang pakai narkoba ini. Ya resikonya tidak terlalu berat. Yang pertama mati. Habis itu gilo. BNN sudah. BNN sudah. Pakar hukum sudah. Dokter sudah. Sekarang Ustaz Somad. Tolong luluh Pak Ustaz. Obati hati masyarakat. Langsung saya bacakan. Mereka yang pakai narkoba. Mengedar narkoba. Tembak saja. Pancung saja. Ustaz Somad dianggap menenangkan. Marah makin gawat ini Pak Ustaz. Kalau mereka dihukum mati. Dipancung. Itu belum seimbang. Dengan teriakan anak-anak yang tak berdosa. Diberi permain narkoba. Diberi iming-iming narkoba. Rusak masyarakat kita. Ya Allah. Yang sudah terkena. Ibunya. Bapaknya. Ayaknya. Emaknya. Jangan malu. Untuk melapor ke BNN. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah SWT. Amin. Ya safi engkau yang maha menyembuhkan. Ya kafi engkau maha mencukupkan. Ya muafi engkau maha menyehatkan. Isfi mardona. Sembukanlah yang sudah terkena narkoba ini. Ya Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa asli li zalimin bizzalimin. Wa akhirijanamim baynihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi ajma'in. Selamat datang. Ustaz Abdul Somad. Rohis Al-Furqan. SMA 6 merangin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak. Anak-anak SMA. Sengaja mengkopikan. Mencetakkan banner. Selamat datang. Apa tak meleleh. Kita diperangin. So sweet bestie. Tadi Ustaz Somad mau dibawa pakai mobil jeep. Sudah siap mobil jeep. Willis. Mereka tahu. Saya senang betul naik mobil jeep. Tapi dikasih tahu. Ustaz Somad. Tidak bisa dimerangin pakai jeep. Jeep ini kan tak ada dindingnya. Nanti Ustaz ditarik orang merangin. Bisa tinggal kolor. Mohon maaf Tuhan guru. Keceplasan dari mulut saya. Ini merangin ini tidak aman ini Pak Ustaz. Mereka sangat sayang sama Ustaz Somad. Akhirnya jeepnya tak dipakai. Sampai kemari. Mobil tak bisa langsung di depan. Mesti masuk ke dalam. Dikawal. Saya tengok dari kaca itu. Polwan semua. Menengok polwan ini rasanya ingin ditangkap aja kita. Asya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada ibu-ibu polwan. Mudah-mudahan yang mau meminjamkan jeepnya. Diberikan Allah berkah. Hartanya berlimpah. Abdul Somad bukan tak mau. Tapi karena situasi dan kondisi yang luar biasa. Kenapa Abdul Somad ini pengawalnya sampai empat. Yang pertama TNI. Yang kedua Polri. Yang ketiga Satpol PP. Yang keempat tim khusus. Ini kan merangin negeri yang aman. Ulamanya banyak. Ustaz-ustaznya baik. Kenapa mesti dikawal? Merangin bukan tidak aman. Aman apa tidak merangin? Aman. Aman. Lalu kenapa dikawal? Orang yang jatuh cinta ini sudah buta dan tuli. Ini kalau tidak dikawal Ustaz Somad ini tak pulang. Besok masih ada jadwal tiga lagi. Hari Ahad. Dan hari Senin masih ada satu. Empat kali lagi ceramah. Ustaz Somad kejambi setahun dua kali. Dan sekali datang empat hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Tak boleh lebih. Kalau lebih nanti disangka orang dia sudah buka cabang di jadwal. Saya kejambi ini tidak lama. Diaminkan pula semua satu cabang. Saya kejambi ini tidak merasa sebagai tamu. Saya datang ke kampung abang-abang saya di Mesir dulu. Abang-abang kakak kelas saya yang baik-baik. Adik-adik junior saya yang tulus-tulus. Seangkatan saya. Dan sekarang saya datang. Tak pernah terfikir di kepala saya dulu. Akan datang ke Merangin. Akan datang ke Jambi. Akan datang ke Muarul Jambi. Akan datang ke Sungai. Waktang hari. Tapi hari ini datang. Ini kuasa Allah semuanya. Bukan Abdul Somad. La haula. Wala kuwata. Illa billahi al-adhi al-azim. Ulama' sudah. Umara' sudah. Anak muda. Sudah. Yang ke? Yang keempat adalah. Sahho'ul aghniya. Orang kaya yang derma. Ada orang kaya di Merangin? Saya tahu orang Merangin ini kaya-kaya. Dari mana usah tahu Merangin ini kaya? Tengoklah tiangnya berbalut emas. Tengok jam dindingnya mahal. Ini jam dinding kayu jati kanan-kiri. Hidup apa mati? Alhamdulillah. Di sebelah kiri dipasang jam dinding pakai running text. Beginilah yang tepat. Kalau memasang jam dinding yang pakai running text. Masangnya di samping. Jangan depan. Karena kalau di depan banyak mamu yang baco. Ada jam dinding dipasang di tiang. Supaya apa? Supaya khotib Jum'at tahu dia khutbah. Sudah 20 menit. Mantap. Ini kadang masjid lain bingung kita tengok. Jam berapa? Ha. Sound systemnya mantap. Kadang di masjid lain tak jelas bunyi khotib. Saya dipesan oleh Bapak Ketua DMI. Dewan Masjid Indonesia. Bapak Yusuf Kala. Ustaz Samad. Kalau ceramah tolong sampaikan. 80 persen itu peranan di masjid. Peranan adalah sound system yang bagus. Azan pakai sound system. Khotib pakai sound system. Imam pakai sound system. Ceramah Abdul Soman hari ini semangat. Karena sound system yang bagus. Masjid-masjid dimerangin. Datang studi banding ke masjid. Masjid ini berkoordinat di lintang. Antah apa-apa informasi. Masjid Raya Al-Istihqomah. Pasar Bangku. Allahu Akbar. Saya pernah dibawa oleh wali kota. Tak boleh sebut kotanya di mana. Sampai hari Ramadan. Sujud. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud. Kening bepasir. Bepasir kening. Kenapa? Lantai masih semen kasar. Tapi di Pasar Bangku. Masjid Istiqomah. Jangankan lantainya. Dindingnya pakai marmer. Memanjat marmer itu sampai ke atas. Ini karena tak ada aja tukang yang pandai memasang atap marmer. Kalau ada atapnya pun dimarmer orangnya juga. Kadang kita sembahyang di masjid. Gelap. Lampunya tak terang. Ini tengok. Sampai bercahaya bintang-bintang di atas. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah. Orang-orang kaya merangin. Limpahkan rezekinya. Ya Allah. Orang-orang kaya merangin. Yang mau menolong masjid. Yang mau menolong pesantren. Limpahkan barokah rezekinya. Ya Allah. Orang-orang kaya merangin. Yang pelit. Yang bakhil. Yang mendid. Yang kedukut. Yang kikir. Matikan ya Allah. Jangan diungginkan. Kenapa kalian aminkan? Kenapa di aminkan? Ya Allah. Kalau di aminkan. Habislah hartanya. Diambil anaknya. Kalau ada orang pelit. Doakan. Subaya. Terbuka pintu hidah. Hidayah. Ya Allah. Orang-orang kaya merangin. Yang belum mau bersedekah. Bukakan pintu hidah. Ya Allah. Bukakan pintu hidah. Ya Allah. Bukakan pintu hidah. Ya Allah. Kalau sudah kami doakan tiga kali. Tidak untuk buka pintu hidah. Bukakanlah pintu liang lahan. Ya Allah. Ibu. Ada ibu-ibu di sana? Ibu-ibu masih sehat? Masih bersuara? Boleh saya tanya? Jujur? Siap? Tidak sakit hati? Kalau bapak ini meninggal. Ibu mau ikut? Hai orang kaya merangin. Walaupun istri kalian cantik. Buah hati belayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang. Tidur tak lenang. Tapi kalau kalian mati. Mereka tak mau ikut. Betul, Bo? Betul. Maka sedekahkanlah harta kalian untuk pesantren. Saya mau. Setelah tablik akbar ini. Datang orang merangin menelpon. Alhamdulillah Ustaz Somad. Setelah Ustaz Ceramah kemarin. Berduyun-duyun orang kaya. Menyumbangkan tanah wakaf. Membangun pesantren. Ta'fiz Quran. Baca kitab kuning. Al-Sunnah wal-Jamaah. Masjid yang belum selesai diselesaikan. Amin. Datang orang ke pesantren kami Pak Ustaz. Orang kaya merangin datang bertanya. Berapa kelas belum selesai? Berapa bangku yang patah? Berapa papan tulis yang rusak? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Mereka mau bayar? Tidak. Bertanya wajul. Bertanya baik ya Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya Allah. Orang-orang kaya ini. Mudah-mudahan diperbanyak orang kaya di merangin. Bayar zakatnya ke basnas. Badan amil zakat. Ulama. Sudah. Umarok. Sudah. Pemuda. Sudah. Orang kaya. Sudah. Ada yang belum? Ulama. Umarok. Pemuda. Orang kaya. Keempat-empat ini. Dilahirkan laki-laki apa perempuan? Kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Mengaku mereka. Ulama-ulama dilahirkan perempuan. Bapak bupati, wakil bupati, bapak sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Dilahirkan perempuan. Anak muda yang gagah perkasa. Jangan lawan perempuan. Karena surga di bawah tapak kaki. Saya belum dapat lagi hadisnya. Surga di bawah tapak kaki Ustaz Somat. Surga di bawah tapak kaki kalian, bu. Walaupun kakinya berkudis. Anak-anak muda. Kalau kalian mau bahagia. Jangan lawan mak. Senangkan hati mak. Bahagiakan mak. Ayah juga. Tapi mak tiga kali. Ummuka. 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 Summa abuka. Setelah itu barulah ayahmu. Ustaz laki-laki. Ya. Kenapa Ustaz tidak carikan dalil untuk laki-laki. Karena mak saya perempuan. Ibu yang menyusukan. Ibu yang mengandung. Ibu yang melahirkan. Siapa laki-laki yang mau dapat tiga kali. Cobalah yang tiga. Kalau mau tahu rasanya mengandung. Pulang dari sini. Beli kelapa. Ikat di perut. Sembilan bulan. Sepuluh hari. Kalau mau tahu rasanya melahirkan. Pulang dari sini. Beli mangga. Makan bulat-bulat. Keluarkan bulat-bulat. Kalau mau rasanya menyusukan. Pulang dari sini. Cari anak bayi. Gendong. Tempelkan. Dijamin dia tak mau. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa perang. Di balik ulama yang gagah perkasa. Ada sosok ibu yang mendidiknya. Di balik pejabat yang amanah. Ada istrinya yang sangat amanah. Datang suaminya bawa duit satu koper. Dia akan bertanya. Ini duit dari mana bang? Jangan kasih kami makan arah. Kami tak mau masuk neraka. Bawa sana. Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron. Tapi insya Allah. Di merangin ini perempuannya solihah-solihah. Surga hanyalah kematian. Bagi yang hidupnya susah jangan berduka. Karena susah akan berakhir dengan kematian. Yang kaya-kaya jangan sambau. Karena kaya akan berakhir dengan kematian. Yang pejabat jangan bangga. Karena jabatan akan berakhir dengan kematian. Ustadz somat jangan angkuh. Karena ustadz juga akan berakhir dengan 60 menit. Kalau saya belum mati sudah selesai. Tadi saya mulai jam setengah lima. Sekarang sudah jam setengah enam. Walaupun tak menengok jam. Saya sudah tahu dari kesemutan berdiri. Saudaraku yang berdiri di sana. Yang berdiri di sana. Status kita sama-sama berdiri. Bedanya kalian berdiri anginnya bagus di sana. Ini anginnya cuman ini aja bu putar-putar. Cuman rasa ustadz selama di merangin. Saya sangka merangin tuh anginnya kencang. Rupanya bukan merangin. Memanas. Biarlah badan panas. Tapi hati tetap. Dingin karena bersama dengan ulama. Betul. Dingin karena bersama dengan orang soleh. Betul. Ketika ada yang bertanya. Apa yang disampaikan ustadz somat tadi. Lima rukun negeri. Apa yang lima tuh. Aku pun tak ingat panas sekali tadi. Entah apa aja. Tapi insya Allah. Ceramah ini bisa diulang. Saya bangga. Mana anak-anak yang saya pandang tadi. Balik udah. Oh masih ada. Saya bercanda aja. Turunkan. Jangan pegang lama-lama. Basak ketia. Jangan pegang lama-lama. Doa ini dikabulkan Allah. Bukan karena Abdul Somat. Abdul Somat banyak silap. Banyak salah. Banyak dosa. Doa ini dikabulkan karena ada alim ulama. Doa ini dikabulkan karena ada ibu-ibu yang soli'ah membesarkan anak dengan ikhlas. Doa ini dikabulkan Allah karena ada pemimpin yang adil dan amanah. Abdul Somat hanya membacakan doanya. Kita aminkan bersama. Tak tahu tak dari mulut yang mana. Dari lidah yang mana. Menembus pintu langit. Sehingga turun rahmat kemerangin. Insya Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.